Intro Selamat pagi peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Topik hari ini terkait dengan Ibu Megawati Puan dan Ganjar tidak hadir di acara resepsi Pernikahan Putri Anies Baswedan Banyak spekulasi baru yang mengatakan bahwa Absen di resepsi pernikahan Pengamat Mega Puan Ganjar Satu paket tak mau dianggap dukung Anies Baswedan Jadi bagi di luar sana orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan Ketika hadir di acara Putri Pernikahan Anies Baswedan Dianggap sebagai mendukung Anies Baswedan begitu Padahal nyatanya tidak Ini bukan punggang panggung politik Dan ini bukan demi kepentingan Anies Bukan seperti itu Tetapi ini adalah undangan sakral Undangan pernikahan untuk Putrinya Anies Baswedan Begini beritanya Absen di resepsi pernikahan Pengamat Mega Puan Ganjar Satu paket tak mau dianggap dukung Anies Pernikahan Putri Anies Baswedan Yang bertabur elit politik dan tokoh bangsa Menjadi perhatian publik Bahkan tak sedikit yang mengkaitkan acara sakral Yang digelar di Putri Duyung Kotej Ancol Jakarta itu Dengan kontestasi politik tanah air Tidak hanya itu sebab Pernikahan Mutiara Anies Baswedan Dengan Ali Saleh Al-Huraibi Turut dihadiri elit parpol Hingga tokoh yang berpotensi maju di Pilpres 2024 Sejumlah tokoh yang hadir diantaranya Ketum Nasdem Surya Paloh Ketum Pan Zurlifi Hasan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ahai Gubernur Jabar Rituan Kamil Menteri Ibu MNI Iriq Tohir Hingga Yusuf Kala dan Presiden Joko Widodo Jadi artinya bahwa Hal seperti inilah tidak perlu dibesar-besarakan Dalam artian bahwa ketika Puan Ibu Mika Kemudian siapa namanya Pak Ganjar tidak hadir di resepsi pernikahan Putri Anies Baswedan Ini bukan semata-mata mendukung Anies Baswedan Tetapi ini adalah langkah bagaimana cara kita menghormati satu sama lain Artinya adalah kita itu adalah saling silaturrahim di berbagai politik ini Artinya tokoh-tokoh politik yang hadir di sana bukan dianggap sebagai kandunan semua Karena ini bukan ranah penggung politik Setidaknya ini adalah ranah di mana sakral atas pernikahan Putri Anies Baswedan Mari kita lanjutkan kembali Sebab sejumlah tokoh yang hadir diantara Ketum Nasdem Namun di tengah para tokoh tersebut tidak terlihat elit PDEP Seperti Ketum Migawati Soekarno Putri Hingga Puan Maharani dan Ganjar Paranoro hadir di hajatan Anies Baswedan Dekan 21998 ini juga menegaskan peristiwa tersebut Segaligus menepis rumor perjodohan Anies dan Puan Maharani untuk 2024 Jadi yang saya baca di berbagai berita bahwa Puan Maharani berhalangan Yang ada di masih ada di luar negeri begitu Ada yang mengatakan seperti itu Tetapi ada yang mengatakan bahwa yang hanya hadir Apa namanya politik PDEP itu hanya Prasetyo Edi Marsudi Satu-satunya politik PDEP yang hadir begitu Anies menyampaikan itu terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang datang Termasuk Ketua DPRD Pak Pras hadir Kemudian tadi disampaikan juga Ibu Puan sedang berada di luar negeri begitu Artinya Puan itu sudah ada alasan bahwa dia berada di luar negeri Seperti Ganjar Ibu Migawati saya tidak tahu Tetapi di luar sana digoreng habis-habisan Kalau Ibu Migawati dan Ganjar datang Itu sudah jelas-jelas dinyatakan sudah mendukung Anies Baswedan Hal seperti itu tidak boleh untuk diungkapkan Apa namanya di rana sakral itu Karena ini bukan kontestasi politik Tetapi ini adalah panggung sakral begitu Lebih jauh daripada itu Jami Ludin berpandangan ketidakhadiran elit dan kadar potensi capres dari PDEP Menunjukkan bahwa Banteng tidak ingin dianggap pendukung Anies Baswedan Jadi ya bukan seperti itu Tapi ini masalah silaturahim antar tokoh politik begitu kan Tetapi bagaimana baca komentar-komentar para netizen seperti ini Kenapa ya semua media memberitakan Pak Anies Kan banyak yang sakit hati jadinya Ini acaranya Mutiara Baswedan Dan 100% dia memiliki pilihan acaranya seperti apa Serta siapa yang diundang Salud dengan pilihan yang ikut jalan Yang buyutnya Abdurrahman dan yangnya Rosit Tegas memilih menjadi Indonesia dan budaya Nusantara daripada budaya Arab Menjadi Islam bukan harus ikut budaya Arab Dan juga menolak negara khilafah Ya sayang saya katakan tadi bahwa Berita-berita Anies Baswedan hari ini sangat luar biasa ya Tidak hanya itu bahkan Surfi pun itu sangat naik sekali ya Daripada kepala-kepala daerah yang lainnya Artinya bahwa Mengapa Anies Baswedan disorot kemudian dipelintirkan begini Karena memang orang-orang yang tidak suka Anies Baswedan di luar sana Karena kepanasan begitu melihat Anies Baswedan Terus kemudian sejumlah tokoh-tokoh yang hadir di sana Terus kemudian elektabilitas Anies semakin tinggi di ranah politik Jadi kepanasan begitu para basar-basar cuan di sana Artinya ya sangat kepanasan sekali orang-orang di luar sana Ya memang ini Budaya-budaya Indonesia itu Anies Baswedan itu orang nasionalis Bukan apa namanya yang hanya pemikiran kanan Artinya dia Anies Baswedan berada di tengah-tengah begitu Walaupun anaknya Anies Baswedan tidak pakai kerudung Itu menjadi budaya bagi kita Artinya ya apakah Anies masih kurang menunjukkan nasionalismenya Terhadap atau rakyat Indonesia itu sendiri begitu kan Jadi bahkan Anies Baswedan dianggap sebagai politik identitas Mohon maaf politik identitas itu Yang sekarang ini yang ditebarkan oleh orang-orang di luar sana Yang tidak suka Anies Baswedan Hanya ditujukan kepada orang Islam saja begitu Kepada dirinya tidak Dia hanya dua para basar itu menyalahkan dan mengkritik Itu saja sebenarnya Mari kita lanjutkan kembali Selamat buat kedua mempelai Semoga menjadi keluarga yang sakinah mewadawa rohmah Fotonya Jokowi dan Ibu Negara dengan mempelai judulnya Puan Semoga sama Mawal Mardeya Malu dia kalau pamur Karena kalau Puan datang Mik, son, sistem dimati Jangan suruh datang nanti semua Mik dimatiin Semoga sama Mawal Hebatnya pasangan keturunan Arab memakai baju Jawa Beda sama turunan dinas Kesimpulannya adalah bahwa siapapun presidennya nanti Mari kita dukung Sesuai dengan prestasi yang sudah ada Atau sudah nampak di mata depan kita sendiri Yang kedua adalah bahwa Acara pernikahan putrinya Anies Baswedan itu ada sakar Bukan panggung politik ya Orang-orang di luar sana yang tidak suka dengan Anies Baswedan silahkan berkomentar apa aja Walaupun yang datang tokoh politik yang datang kepada Anies Baswedan dianggap sebagai gantun Ya gak apa-apa terserah itu adalah pilihan demokrasi kita Tapi ingat Anies Baswedan itu adalah orang nasionalisme Bukan apa namanya Diartikan sebagai Sebagaimana Para cebong itu Mengertikan yang tidak Baik-baik kepada Anies Baswedan Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Khodari Podcast Rakyat ini Terima kasih